Vaksinasi, target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya antara 320 sampai 370. Ini targetnya diberikan kepada mereka yang berusia produktif atau 70 persen dengan usia 19 sampai 59. Kemudian ada beberapa tahapan di mana di kuartal ke-4 2020 ditargetkan ada 36 juta vaksin, kemudian di kuartal pertama 2021 ada 75 juta, kemudian di kuartal ke-2 ada 105, di kuartal ke-3 80 juta, dan kuartal ke-4 2021 ada 80 juta. Dan kemudian beberapa hal yang dibahas tentang teknis nanti akan diselesaikan melalui Perpres dan sedang disiapkan roadmap untuk pelaksanaan daripada imunisasi tersebut dan tentu diutamakan kepada mereka yang digarda terdepan, baik itu tenaga kesehatan, dokter, perawat, petugas medis, TNI, Polri, Satpol PP, dan tentunya diperlimbangkan juga untuk pasien dengan comorbid. Dan ini akan melibatkan 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, kemudian pemerintah, baik itu kementerian, RS pemerintah, kementerian, TNI, Polri, Pemda, dan Swasta, kemudian juga beserta 49 KKP di wilayah kerja masing-masing. Kemudian pemerintah menyiapkan SDM-nya dan juga terkait dengan logistik, baik itu sarana, penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan berpenoman kepada yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih telah menonton!